Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membahas sejumlah isu kebangsaan bersama pengusaha nasional yang tergabung dalam perkumpulan masyarakat dan pengusaha Tionghoa Indonesia atau PERMIT. Lebih akrab dengan Bank Surya, itulah nama acara yang digelar Senin Malam di salah satu hotel di Jakarta. Sekitar 300 pengusaha nasional hadir pada pertemuan yang diperkasai PERMIT. PERMIT adalah organisasi sosial, kemasyarakatan yang menghimpun para pengusaha nasional keturunan Tionghoa. Peranggotanya terdiri dari berbagai skala usaha, mulai pengusaha besar sampai pengusaha menengah dan kecil. Pertemuan malam itu diwarnai dengan dialog tentang berbagai permasalahan kebangsaan dan garis kebijakan Partai Nasdem. Mengawali dialog tersebut, Surya Paloh memaparkan misi utama Partai Nasdem dan berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah yang menjadi fokus bahasan Surya Paloh adalah isu suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara. Sejumlah pekerjaan rumah mesti ada kepada diri kita sebagai satu bangsa. Isu ras belum selesai. Siapa bilang isu ras sudah selesai? Siapa bilang bahwa saya Indonesia yang utuh sejatinya Indonesia Raya itu sudah teraplikasikan dalam pikiran dan pandangan hidup masyarakat kita? Mau masuk ke pemilihan yang katanya pemilihan langsung seperti ini? Masyarakat pemilih bisa memikir, perbedaan suku kok. Aku milih suku apa itu orangnya? Calonnya itu. Oh calon presiden dia, Jawa apa luar Jawa? Luar Jawa exit? Jawa in? Masih ada dalam pikiran itu. Apalagi yang namanya peribumi, non-peribumi. Wah celoko ini. Walaupun ada juga, saya bangga juga ada non-peribumi membuat partai, gagah, calonkan diri, wakil presiden. Bagus tuh. Sikit-sikit selip gak apa-apalah sebagai pelatihan kan. Ada. Itu kemajuan juga. Dalam perspektif cara berpikir yang positif. Tapi sadarlah, isu itu belum selesai. Pertanyaannya kapan selesainya? Jawabannya saya bilang, Diperlukan upaya terus menerus untuk memberikan penyadaran. Baik itu kepada internal, komunitas non-peribumi itu sendiri. Saudaraku dari masyarakat, Baru kita bergerak kepada eksternal sekaligus. Yang dari waktu ke waktu tidak boleh terhenti. Tidak boleh bosan-bosannya kita untuk itu. Kita mencari perkawanan, persahabatan, membuka diri kita. Seluas-luasnya. Kepada semua saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air. Konsen kita adalah sama. Seharusnya lah. Dengan titah, cita-cita proklamasi kemerdekaan dan komitmen nasionalisme kita. Kita adalah satu. Dalam semangat yang berbeda-beda, pikiran yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Kita disatukan oleh nasionalisme kebangsaan kita itu. Maka adalah kesedihan, maka adalah sebenarnya memalukan ketika hari seperti ini kita masih berbicara terhadap perbedaan ras, suku dan agama saudaraku. Dan Nasdem menyatakan itu, itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi hidup dalam tartanan kehidupan komitmen kebangsaan kita. Sebagai Ketua Umum Partai Pendukung Pemerintah, Surya Paloh juga memaparkan sejumlah masalah yang dihadapi Kabinet Kerja serta sejumlah langkah yang diambil. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengawali pemerintahannya dengan defisit anggaran berjalan dan dukungan minoritas dari Parlemen. Kini, menjelang dua tahun usia pemerintahannya, Duit Jokowi Yusuf Kala telah berhasil menciptakan stabilitas politik yang ditandai dengan dukungan mayoritas Parlemen. Menurut Surya Paloh, dengan adanya stabilitas politik, akan memudahkan pemerintah melaksanakan program-programnya seperti percepatan pembangunan infrastruktur.